Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya hari di channel tutorial Selamat siang Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana Cara kita memblokir atau menghilangkan konten dewasa pada youtube Untuk kita yang sangat berhati-hati Atau handphone kita yang sering dipakai oleh anak-anak kita Yang belum saatnya mereka mengetahui konten-konten dewasa di youtube Lebih baik kita memblokir atau menghilangkan konten-konten yang notabene itu nuansa dewasa Nah langkah yang pertama adalah teman-teman masuk pintu Kemudian teman-teman klik di sudut kanan atas pada channel kita Nah ini akun Kemudian teman-teman masuk ke setelan Kesetelan atau ke pengaturan Nah pada pengaturan ini adalah Teman-teman masuk ke pengaturan umum Kemudian centang mode terbatas Nah teman-teman bisa baca Mode terbatas adalah Mode yang menyembunyikan video yang mungkin berisi konten Tidak pantas yang ditandai oleh pengguna Atau tanda lainnya Tidak ada filter yang 100% akurat Tapi filter tersebut dapat membantu Anda untuk menghindari konten yang tidak pantas Nah mode terbatas ini Sebenarnya mode yang Apabila sih Pembuat video atau pengupload video tersebut Menyatakan bahwa konten mereka itu Adalah konten yang Dewasa atau mengaktifkan Pembatasan usia Maka konten ini akan berlaku Tapi kalau si pembuat video tidak mengaktifkan konten tersebut Maka konten ini tidak akan 100% menyaring Konten tersebut Konten dewasa tersebut Tapi setidaknya ini adalah membantu Semua konten yang ditandai sebagai dewasa Maka Dengan mode terbatas ini Tidak akan masuk ke channel youtube kita Itu di searching kita Ini dia Mode terbatas Itu Yang kedua Itu langkah yang pertamanya adalah Langkah yang kedua Teman-teman Masuk Masih di setelan Kemudian teman-teman Masuk ke histori Dan privasi Nah Yang pertama adalah Teman-teman hapus Histori pencarian Eh histori tontonan teman-teman Hapus Histori tontonan Kemudian yang kedua adalah Hapus histori pencarian Histori pencarian Gitu ya Setelah kedua ini sudah dihapus Langkah yang ketiga adalah Teman-teman membuat akun google yang Sifatnya Pribadi Seperti itu Langkah ketiga Teman-teman membuat akun yang sifatnya pribadi Jadi teman-teman disini bisa berolah-olah akun Akun Yang pribadi tersebut Jangan pernah Men subscribe channel-channel orang lain Seperti itu Jadi ketika hp teman-teman Dipakai oleh Anak Atau misalnya adik yang masih Di bawah umur Teman-teman bisa masuk ke channel pribadi tersebut Kemudian Insya Allah Gak akan ada channel-channel youtube Atau misalnya Konten-konten youtube Yang Dewasa Yang menurut Tentu itu belum Pantas untuk dilihat oleh Anak-anak kita Itu akan otomatis hilang Seperti itu Tidak akan pernah Ditampilkan disini Seperti itu Itu dia tips dari saya Teman-teman Terima kasih banyak Jangan lupa di subscribe channel-nya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih